Intro Diduga peras Kepala Desa Tim Saber Pungli Sragen pada Senin 8 November 2021 berhasil melakukan operasi tangkap tangan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Forum Komunikasi Masyarakat Sragen yakni berinisial AB Menurut informasi yang berhasil dihimbun MTV Jateng, Oknum LSM AB ditanggap bersamerkanya yakni berinisial SM di salah satu rumah makan di Kota Sragen. Setelah pelaku melakukan pemerasan terhadap salah satu kades kecik kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, kedua Oknum LSM yang menyerahkan para kades ini diamankan di Mapol Res Sragen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepada MTV Jateng, Ketua Satkes Pungli Kabupaten Sragen, Kompol Kelik Budi Antara, membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut. Kemarin, hari Senin tanggal 8, sekitar pukul 13 siang, itu tim Saber Pungli. Kemarin kami mendapat informasi siang itu laporan berkaitan dengan pengancaman atau apalah. Jadi, ada seorang Kompol Desa ini mendapat ansaman dari seorang dengan membawa atau membawa LSM. Kemudian, tindak cerita ada kesepakatan diminta uang 100 juta. Uang 100 juta, kemudian disepakati akan dibayar GB-nya itu hari Senin kemarin. Sehingga kemarin itu, akhirnya tim kami bergerak dan dari kesempatan kemarin itu berhasil ditangkap dua orang pelaku dan uang barang bukti sejumlah 20 juta. Adanya laporan pemerasan kepada salah satu KADES, Kasat Reskrim Polres Ragen, AKP Lanang Teguh Pambudi mengungkapkan, setelah dilakukan penyelidikan jajaran Satreskrim Polres Ragen menetapkan kedua oknem LSM menjadi tersangka, setelah terbukti menerima uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Kami lakukan penyelidikan dan pendalaman, kita dapati adanya penyerahan sejumlah uang. Itu kepada wabung tersebut di sebuah rumah makan di Sagen. Kemudian tim mendatangi yang bersangkutan baik pelapor maupun terlapor dan kita dapati uang sejumlah uang tadi. Kemudian setelah itu kita lakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dan kita dapati adanya dugaan pemerasan. Sehingga terbit laporan polisi dan pagi ini tadi kita sudah melaksanakan dolar perkara untuk penetapan tersangka dan asal yang disangkakan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Ragen, AB dan SM kini dikenakan pasal 368 Subsider 369 Junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Seragen, Jawa Tengah, Muhtarul Hafid, MTV Jateng mengabarkan.